Selamat siang Pemirsa, ini adalah Headline News pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara hasil pemilihan umum telah dimulai pada hari ini. Salah satunya Partai Nasdem dalam perkara nomor 138 yang mengajukan permohonan karena terdapat selisih suara partai di Kabupaten Darmas Raya, Sobatra Barat. Dalam sidang panel 1, Partai Nasdem menyampaikan adanya perbedaan suara. Seharusnya di Kabupaten Darmas Raya, Sobatra Barat, Partai Nasdem mendapatkan 2.226 suara dan berhak ke atas kursi DPRD. Namun putusan KPU akhirnya menetapkan perolehan suara Nasdem hanya sebesar 2.204 suara. Penyebabnya adalah adanya pemilih khusus yang tidak terdaftar pemilih tetap namun mencoblos di TPS 21, Sungai Kambut, Kejabatan Pulau Kunjung. Disampaikan bahwa telah ada rekomendasi PSU oleh Panditia Pemilihan Kejabatan namun ditolak oleh KPU Darmas Raya karena kehabisan bantas waktu PSU. Silahkan Pak. Bersama dengan rekan saya. Baik, makasih. Jadi ini sidang pertama kita ya di persisian hasil sengketa pemilihan umum untuk pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang hari ini dimulai oleh MK. Kita dari Partai Nasdem di panel 1 kebetulan hari ini ada sidang pemohonnya itu dari Partai Nasdem untuk wilayah Sumatera Barat khususnya daerah pemilihan Darmas Raya 1 ya ini untuk DPRD Kabupaten Darmas Raya dimana disini ada kejadian dimana di TPS 21 di Pulau Punjung Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton!